Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Mentabia umbi ikhsan Layamidin amabat Tanpa terdabur Sebuah artikel Kita mengetahui Seorang Yang membaca buku ilmu kedokteran Atau matematika Atau selainnya Dia harus berusaha memahaminya Mengerti makna-maknanya Maka bagaimana dengan Al-Quran Kitab Allah Ta'ala Yang dengannya kita mendapatkan petunjuk Dengannya kita mengetahui Mana yang benar dan mana yang salah Dengannya kita mengetahui Yang baik dan Yang buruk Kita banyak membaca Al-Quran Kita banyak menghafalnya Kita banyak mendengar Merdunya suara membaca Al-Quran Al-Quran banyak dibaca oleh orang dewasa Atau anak-anak Mereka telah menghafal huruf-hurufnya Namun menghafal dan mengerti huruf-huruf Al-Quran Tanpa mengerti makna-maknanya Tidak akan menghasilkan maksud diturunkannya Al-Quran Allah Ta'ala berkhilman Kitabun Anzalnahu ilayka Mubarakun Kitabun Anzalnahu ilayka Mubarakun Liadabbaru ayatihi Waliyadabbaru ayatihi Waliyadabbaru ayatihi Dan agar orang-orang yang berakal sehat Mendapat pelajaran Lafab dan huruf Al-Quran Tujuannya adalah Agar makna ayatnya dipahami Maka terdaburilah Hayatilah Makna ayat-ayat Al-Quran Karena tadabur ayat-ayat Al-Quran Adalah kunci ilmu dan pengetahuan Pada dan dengan Al-Quran Dihasilkan segala kebaikan Dan dikeluarkan darinya segala ilmu Dengan Al-Quran Iman dalam hati akan bertambah Dan kuat Dia adalah gunung yang tinggi besar Kokoh dan kuat Seandainya Al-Quran turun padanya Dia akan hancur berkeping-keping dan tunduk Allah Ta'ala berfirman Seandainya kau melihat Kami menurunkan Al-Quran Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini Kepada satu gunung Pasti kamu akan melihat Gunung itu akan tunduk Gunung itu tunduk Terpecah belah Kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah Disebabkan takut kepada Allah Dan perempuan-perempuan itu Kami buat untuk manusia Agar mereka berpikir Lalu bandingkan dengan sepotong hati Kita yang kecil ini Berapa kali mendengar Dan membaca Al-Quran Hati kita tidak takut dan tunduk Padahal Allah berfirman Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini Kepada sebuah gunung Pasti kamu akan melihatnya tunduk Terpecah belah Disebabkan takut kepada Allah Bandingkan dengan sepotong hati kita yang kecil ini Berapa kali mendengar dan membaca Al-Quran Hati kita tidak takut dan tunduk Itu semua Itu semua Karena kita membaca Memendengarkan ayat Al-Quran Tanpa Tadabur Tanpa Tadabur